Aku tuh suka ngayal sama orangnya. Mungkin karena aku suka film juga, aku tuh suka ngebayangin di kepala aku seperti sebuah scene-scene di film gitu. Dan di situ aku kayak pernah ngebayangin kalau aku duet sama Dimas itu gimana. Jadi aku sampe setting panggungnya kayak gimana, akunya berdiri di mana, terus aku nyanyi di bagian apa, itu aku sampe kayak memperagakan gitu. Terus awal mulanya pas aku buka lagunya itu rata-rata kalau nggak Kazakhstan, lagu Rusia, yang tulisannya itu tau kan kayak gimana kalau melingkar-lingkar itu. Dan aku waktu itu nggak nemuin lirik yang bahasa Indonesia gitu loh, yang alfabetnya ABCD gitu, aku nggak nemu. Jadinya aku berusaha keras untuk bisa ngafalin tulisan kirilik. Setelah aku ngafalin tulisan kirilik, terus aku belajarin lagunya, aku hafalin, terus aku mencoba lah untuk bikin covernya di YouTube channel aku. Tidak taunya dari fans club yang di Indonesia pun ada yang posting di Indonesia, Instagramnya itu, Instagram fans club, terus ditemuin lah sama Kadima, sama katanya sih pertama-tamanya ditemuin sama temennya, sama adeknya, akhirnya barulah dia lihat. Dari situ tiba-tiba dia nge-repost video itu di tempatnya, di Instagramnya, feed Instagramnya Kadima gitu. Terus aku tiba-tiba didm, dan aku kaget banget sih. Dan tiba-tiba tiba-tiba jadi kenyataan dong, kan kaget banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk masih kecil, aku kan suka banget nonton Indonesian Idol. Aku nonton dari season 1 gitu. Terus tiap kali aku nonton Indonesian Idol tuh kayak ngebayangin kalau aku di Pang itu. Dan pas misalkan kayak lagi pengumuman juaranya, itu aku kayak, coba kalau aku yang ada di situ gitu. Terus ternyata bener-bener jadi kenyataan. Bagi aku Indonesian Idol adalah impian dan harapan. Aku memang selalu pingin banget bisa menjadi seorang penyanyi yang dikenal oleh masyarakat, penyanyi yang menghasilkan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Dan aku rasa Idol ini adalah tempat yang tepat untuk mencapai cita-citaku itu. Kalau mimpi terbesar aku, untuk saat ini yang aku bener-bener bisa jadi kenyataan, jadi juara Indonesian Idol sih. Memang tujuan awal aku itu memang pingin banget jadi penyanyi profesional. Terus di Indonesian Idol ini aku merasa ini adalah tempat aku, tempat untuk sebagai batu lencetan aku untuk bisa masuk ke industri musik gitu. Kalau pengalaman di Idol, mungkin lebih kepada sesuatu yang sangat memorable buat aku. Di Idol itu aku paling ingat saat mendapatkan wildcard dari Kak Judika. Jadi di situ aku udah bottom kan, aku di babak showcase itu udah masuk bottom, mungkin aku udah kayak udah mau tereliminasi gitu, cuman ternyata aku mendapatkan kesempatan lagi dari Kak Judika untuk bisa lanjut, untuk bisa berjuang lagi di babak wildcard. Aku akan menyelamatkan Rimar. Rimar diselamatkan oleh Judika. Kamu menyusul teman-teman kamu ke babak final showcase. Congratulations, Rimar. Sebenernya goal aku itu bukan menjadi winner sih. Goal aku bukannya pingin menjadi juara Indonesian Idol, cuman goal aku adalah gimana caranya supaya aku bisa lanjut, supaya aku bisa belajar lagi. Jadi lanjut, oh karena masih lanjut nih, minggu depan aku bisa belajar lagi dari aku yang salah di minggu ini. Jadi itu sih salah satu yang memotivasi aku untuk bisa lanjut terus di Indonesian Idol. Terima kasih. Terima kasih.